Kayak sedikit teman, kayak di sandra Atau jangan-jangan penjaga yang kanan ini dipaksa untuk menjadi penjaga Di kastil ini banyak misteri Ada misteri Saya akan menjaga bos saya Saya akan selalu menjaga bos saya Sepertinya ada kesedihan di balik kastil ini Halo teman, kembali lagi bersama aku, Mbak Osmar Di game Sakura Kusimator Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi misteri yang ada di Sakura Kusimator Katanya nih, ada misteri, kejahatan, dan juga kriminal Di balik kemegahan kastil yang ada di Sakura Kira-kira apa ya misterinya? Nah, pasti kalian penasaran kan? Oke, langsung aja kita mulai videonya Oke nih, sekarang kita sudah berada di gamenya Sekarang kita tinggal selek kastil nih Karena kita pengen ke kastil, berarti kita ganti bajunya menjadi kimono Nah, untuk sakuranya Terus, sepertinya sakuranya sudah siap Sekarang kita ganti sakuracan Nah, sakuracannya ini kita ganti teksturnya aja nih Teksturnya yang baju yang mana ya Nah, nah, nah Ini dia teman-teman, tinggal kita ganti warna rambutnya menjadi warna hitam Sekarang, sakura dan sakuracannya sudah siap Langsung saja kita mulai videonya Oke, sekarang kita sudah berada di gamenya nih Nah, sekarang sudah rapi, sudah pakai baju kimono Tentu saja kita pergi ke kastil ya kan? Nah, teman-teman, katanya nih Ada yang komen Kalau raja yang ada di kastil itu punya hubungan dengan pencuri yang ada di kantor polisi Kira-kira apa ya hubungannya penjahat yang ada di kantor polisi itu dengan raja kastil? Coba kalian komen di bawah Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah sakura Lala, itu siapa yang lari? Oh, ternyata yo hei Nah, sakura lah Tuh, kan biasa kan sakuranya pakai pistol kalau mulai game Nah, kita sembunyi dulu pistolnya Nanti sakura salah guna lagi Nah, sakura, aku pengen ngajak kamu pergi ke kastil nih Kamu mau nggak? Pergi ke kastil? Mau nggak apa ya sakuracan? Nah, aku mau ngajakin kamu untuk mengungkap mister lagi nih sakura Katanya ada kejahatan kriminal dan juga misteri dibalik kemegahan kastil Wah, kalau begitu aku mau sakuracan Yaudah, kalau begitu langsung saja kita pergi Menggunakan mobil kesayangan kita ini berwarna biru Nah, sakuracan, kamu tahu dari mana kalau di kastil itu punya misteri? Aku tahu dong, karena aku punya indera ke-6 Nah, sekarang kita pergi ke kastil lewat sini nih Eh, eh, eh Loh kok mobil kita ngelunding kayak gini? Punya hidup Nah, nah, tuh kan biasa kan? Kalau kita pakai mobil, pasti selalu nabrak Tuh, tuh kan? Hati-hati sakura ceng Iya, iya, demi kamu aku bakal hati-hati lagi kok Meluncur Wow, kurang meluncur sih Tertepan, video aku sebelumnya udah kalian tonton belum? Yaitu video Kalau di sakuracan kusimator itu Ada ruang rahasia loh Di balik Hmm, rahasia dong Nah, terus aku juga menemukan misteri lagi Ada siswa berkepala buntung Selain Hatsuki Kalian tonton ya videonya Nanti linknya aku taruh di deskripsi Nah, makin megah aja deh kastilnya Sudah banyak pembangunan nih Sekarang kita parkirin disini Terus langsung kita pergi ke kastil nega ini Wah Kalau dari tampak sini Tidak ada ya teman Misteri-misteri dan kejahatan Tapi ada yang bilang ada misteri Ya sudah, kalau begitu nih Untuk pertama-tama nih Kita langsung pergi ke bosnya yang ada di kastil ini Nah, katanya sih bosnya itu berada Dari gerbang pintu ini Terus kita belok kanan Nah, belok kanan Kita lihat ya Belok kanan Belok kanan sini ya Belok kanan Terus ada ruangan gitu teman-teman Mana ya sengen ini mungkin Oh 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 Ternyata disini teman-teman Bosnya ada di kastilnya Oke, oke, oke Sekarang kita lihat ya teman-teman Katanya sih ada bos ya Oke Benar Oke, oke Disini ada penjaganya Pakai samurai Wah, wah, wah Serem, 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 serem Oke Ini bosnya Benarkah teman-teman Ini bosnya Dengan gaya duduk santuy Seperti ini Mungkin dikiranya ini pantai ya Oke Disini ada dua penjaga Ada bosnya yang duduk seperti ini Gaya-gayaan seperti pantai Om Om itu gak cocok duduk kayak gini Om itu adalah raja Tidak pantas duduk gini Oke Saya akan menjaga bos saya Saya akan selalu menjaga bos saya Oh Ini bosnya teman-teman Duduk kayak gini Santai banget Oke Sekarang Om Saya tidak botak Kamu tidak botak Kamu botak Bentar dulu teman-teman Kenapa wajah yang Penjaga yang satunya ini Memasang wajah yang sedih Sedangkan teman-teman Yang sebelahnya ini Memasang wajah garam Oh Ternyata Kita sudah menemukan Mister lagi nih Kenapa Yang jadi pertanyaan nih ya Tidak teman-teman Kenapa bosnya ini Memasang wajah garam Nah Yang penjaga sebelah kiri Juga memasang wajah garam Tapi nih teman-teman Kenapa yang sebelah kanan nih Yang jadi pertanyaan Dia memasang wajah yang sedih Kayak gini Kayak sedih gitu teman-teman Kayak di Sandram Atau jangan-jangan Penjaga yang kanan ini Dipaksa untuk Menjadi penjaga Oke Sekarang kita tanya langsung nih Sama penjaganya Halo pak Siapa nama kamu Oke Kita tanya ini Pak Kenapa kamu sedih Sebenarnya Dek Di kastil ini Banyak misteri Ada misteri Coba bilang pak Coba Coba Bapak bilang Apa misteri yang ada di kastil ini Nah jadi Adik-adik Bapak ini Dipaksa untuk Jadi Penjaga Sebenarnya Bapak ini bukan Seorang penjaga Tapi warga biasa Tapi saya dipaksa Nah pak Kalau bapak dipaksa Pasti disini Ada misterinya Ya kan Iya dek Ada misterinya Kalau begitu Bapak coba bilang Apa misteri yang ada di kastil ini Baiklah kalau begitu Tapi adik harus janji ya Gak boleh kasih tau Sama orang lain Kalau disini ada misteri Siap pak Siap Saya akan menjaga Sebuah segala rahasia Bapak Oke deh Kalau begitu Bapak tunjukkan Dimana Oke Tempatnya itu adik Itu ada di bawah Bawah tanah kastil ini Oke Kalau begitu Kita langsung saja pergi Ke bawah kastil ini Itu teman Nah Teman-teman Ternyata Bapak ini bukan Penjaga kastil Melainkan warga biasa Yang dipaksa Untuk menjadi penjaga Kita menemukan Misteri lagi nih teman Nah nanti Aku bakal bikin Sepat-sepatnya Nanti aku akan Mengungkap Satu persatu Misteri yang ada di kastil ini Sepertinya ada kesedihan Di balik kastil ini Oke Adik Sakura Chan ya Nama kamu Iya benar pak Nama saya Sakura Chan Nah jadi Misteri yang pertama itu Ada di balik sini Ada mayat yang dikubur Di bawah tanah ini Beneran pak Ada mayat dikubur Di bawah tanah ini Iya dek Jadi Di sini Di balik tulisan Contraction ini Jika ada mayat Pembunuhan Kami akan membuangnya Di balik tembok ini Hah Berarti Ada ruangan loh Di balik tembok ini Iya dek Ada ruangan Di balik tembok ini Nah sekarang kita akan Memastikan nih teman Kita akan masuk ke dalam tembok ini Oke Pantasan ya Ada tulisan Contraction kayak gini Kayak yang ada di kantor pajak Nah teman Di situ kan ada juga Under contraction Oke sekarang kita masukin ya teman Oke sakura kamu tunggu Di sini dulu ya Iya iya sakura Aku akan menunggu kamu Oke sekarang kita akan Pastikan nih teman Apakah benar yang dikatakan Bapak ini Kalau di balik ini Ada Ruangan rahasia Satu kan teman Bapak ini kayak gak rela loh teman Wajahnya sedih Kayak gitu Oke sekarang kita masuk ya Satu Dua Loh 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 Bapak Jangan lari pak Aku takut Oke Oke Bapaknya lari teman Sepertinya bapaknya ketakutan Oke Sekarang kita sudah setengah masuk nih Satu Dua Tiga Oh my god Beneran dong teman 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 Ini Disini ada ruangan rahasia Teman teman Kalian bisa melihat Disini ruangan apa ya Kata bapak Tadi sih ini adalah tempat Pembuangan mayat Wah Wah Pantasan teman Tempatnya itu Membingungkan Ternyata Kastil ini didesain Untuk Untuk menyimpan misteri Kalian bisa lihat kan Setelah masuk ke dalam tembok ini Aku melihat disini ada ruangan Yang cukup luas Nah Kira-kira Ini tempat apa ya Kok kayak ada ruangan gitu Oke Sekarang kita telusuri lagi ya teman Disini ruangannya agak sempit nih Oke Lantainya ini berwarna putih loh Nah tuh kan Berbelok-belok kan Oke Oke Sekarang kita akan Aku bakal mencoba nih teman Nah Ini ruangan apa ini Oke Sekarang kita telusuri lagi Nah Oh Cuma sampai disini aja nih teman Oke Sekarang aku akan mencoba Lebih dalam lagi Apakah di bawah sini Ada ruangan lagi teman Oke Sekarang aku akan mencobanya lagi Oke Kita akan siapkan lagi nih teman Zabuton Oke Kita sari zabuton Oke Chair aja Chair Oke Kita duduk Chair Oke Kita tembus ke bawah nih teman Oke Oke Tukan ngebak-ngebak Under construction Oke Kita lihat Di sekitar sini Masih seperti biasa teman Tidak ada sesuatu yang aneh Nah Oh my god teman Kenapa tiba-tiba Kita teleport Di atas atap ini Wow 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 Aneh 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 banget teman Kenapa kita tiba-tiba Teleport di bawah ini Wah Kenapa ya Terus teman-teman Bapak yang tadi Mana ya Coba ya Kita cari lagi ini Ternyata Beneran nih teman Ternyata Di kastil itu Ada hantunya Oke Sekarang kita call aja Si sakuranya Oke Kita telpon dulu Sakuranya Oke Beneran pak Aku sudah menemukan Mister yang ada di kastil ini Ternyata bapak benar Kalau di kastil ini Memang-memang ada misternya Di bawah sana Ada ruangan rahasia Iya benar Tapi adek janji ya Jangan kasih tau Sama bos saya Kalau bapak kasih Kalau adek kasih tau Sama bos saya Nanti saya dibunuh Saya sudah takut banget nih Sama bos saya Sebenarnya Di kastil ini Sudah banyak misternya Oke teman-teman Sepertinya Untuk video sakuraskusimatornya Sampai disini dulu nih Ternyata Ada juga penyanderaan Di sakuraskusimator Oke teman-teman Untuk video sakuraskusimator Sampai disini dulu nih Sekarang kita sudah Mengungkat mister baru Di kastil Ternyata Di kastil itu Ada penyanderaan Dan juga tempat rahasia Ya sudah Kalau begitu Kita akan lanjutkan Part 2-nya Kalau teman-teman setuju Untuk lanjut part 2 Kalian tinggal komen di bawah Oke Jangan lupa kalian like Comment Subscribe Dan juga share videonya ya Oke Videonya sampai disini dulu Sampai jumpa Di next video Bye